Intro Oke, kembali lagi dengan Rizky Jadi pada panduan video kali ini Kita akan membahas tentang cara entry Modul pengiriman Pada Big Cloud 3.0 Jadi, for your information Modul pengiriman ini digunakan Apabila ingin mengirim barang tanpa Membuat nota Ya, mengirim barang tanpa membuat nota Jadi di modul pengiriman ini bisa dilakukan Ketika Customer request barang Tapi notanya belum dibikin ya Dengan catatan pengiriman ini Stok sudah berkurang Tapi cash atau duit belum masuk Untuk caranya Kita bisa langsung masuk ke model penjualan Kemudian masuk model pengiriman Oke, jadi untuk nambah Baru kita bisa yang bawa Atau yang di atas ini ya Kita klik nambah baru Pengiriman Jadi, for your information lagi Untuk pengiriman ini harus entry order penjualan Ataupun order pengiriman Jadi, disini misalkan kita pilih seperti ini ya Lalu, di bawah ini ada import data Dari order penjualan atau order pengiriman Dengan video ini Kita kemarin sudah Video yang sudah kita bikin itu ada order pengiriman Jadi, kita entry dari order pengiriman Kita pilih Proses Oke, jadi tampilannya seperti ini ya Ini Quantity 5 Jadi, kita sudah request order Kita tidak bisa ganti Quantity Tapi, kalau kita Import datanya dari order penjualan Kita bisa mengganti Quantity Oke, kemudian Ini ada dikembalikan ya Kalaupun misalkan ada barang yang reject Itu bisa dikembalikan Bisa kita entry Oke, sementara seperti ini dulu Kita simpan Maka, dengan step ini Barang sudah berkurang dari gudang Sudah berkurang Lalu, kurir sampai Mengirimkan barang di tempat Ya, di tempat customer Di tempat kadir Budianto Ternyata barangnya ada yang reject Maka, kita klik aksi Ini kita Klik satu Satu gini ya Reject berarti ya Jadi, yang terkirim cuma 4 Yang ini 4 Yang ini 5 Kita klik simpan Oke, di pengiriman ini Di sini ada yang Kita lupa untuk menambahkan Jadi, kita klik aksi Kemudian, kita klik pengiriman Nah, ini ada pengantar Kurirnya Ataupun drivernya siapa Penerimanya siapa Nah, ini harus tahu detail Misalkan, supir sudah konfirmasi Yang terima si Pak Tono Jadi, ini yang menerima Pak Tono itu siapa Pak Tono itu adalah rekan kerja dari Pak Kadir ini tadi Kadir Budianto Atau kita samakan namanya juga boleh Nah, ini tanggal antar Tanggal terimanya Apabila barang tersebut Lama prosesnya Mungkin dikirim Surabaya ke Jakarta Perlu waktu beberapa hari Tanggal antar 16 Tanggal terima Bisa aja Tanggal 20 Nah, sistemnya seperti itu Kemudian, kita klik simpan Oke Misalkan, contoh seperti ini ya Kita masuk ke order pengiriman Ini opsi yang kedua Untuk entry Kita klik aksi Kemudian, kita klik lainnya Dan buat pengiriman Ini juga bisa Jadi, lebih cepat Tanpa pakai import tadi ya Ini misalkan Langsung kita simpan ya Kita simpan Oke, kalau ada keterangan seperti ini Artinya barang tersebut kosong Di gudangnya tidak ada Nah, caranya gimana? Caranya ini kita ganti Surabaya Sebagai contoh seperti ini Kemudian, kita klik simpan Oke, berhasil Jadi, tampilannya seperti itu ya Untuk pengiriman Dan, ketika kita lupa Untuk entry Kita bisa langsung klik edit Atau klik pengiriman di sini Ini namanya siapa? Pak Budi juga Ini Pak Asmadi ya Oke, maka selesai Tinggal kita print saja Preview pengiriman Oke, tampilannya seperti ini Lalu, untuk cek laporan Kita bisa masuk ke laporan Penjualan Di sini ada pengiriman Kita klik lihat laporan Oke Kalau invoice set ini Berarti tampilannya Belum dibuat Untuk invoice penjualan Tapi, kalau sudah dicentang Ini berarti sudah dibuat faktur Ini juga sama Oke, mungkin jadi sekian Tentang panduan Untuk entry Modul pengiriman Pada background 3.0 Cari sekian untuk diri Sampai jumpa Bersihatan M sollten Aeropuat Bo�나 Tentang Harus Co-k Tales Pro restart Boond 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 So scenes To Boond Blo Boond 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 Terima kasih telah menonton